BPOM Jambi menemukan makanan yang mengandung pomalin maupun borak di Sarolangun. Makanan berbahaya tersebut ditemukan di menu takjil atau menu berbuka puasa. Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun melalui bidang kesehatan masyarakat yang turun bersama petugas sanitarian. Berdasarkan temuan BPOM Jambi yang dilakukan pada kegiatan BIMTEK Keamanan Bahan Pangan di Kecamatan Sikur, ditemukan mie basah yang mengandung pomalin, kemudian pentolan bakso yang mengandung boraks, serta menemukan cendol mutiara yang mengandung orodamin atau zat pewarna pakaian. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Adnan tak menyangkal bahwa hasil dari sampel pemeriksaan melalui laboratorium. Bahwa positif mie basah mengandung pomalin, bakso mengandung boraks, dan cendol mutiara mengandung zat pewarna orodamin. Zat pewarna yang terdapat pada makanan tersebut sangat membahayakan siapa saja yang mengkonsumsinya. Waktu itu Adnan menghimbau kepada wargo Sarolangun agar berhati-hati memilih makanan yang akan dikonsumsi. Menidak lanjuti hal tersebut, Dinas Kesehatan tak mampu menarik bahan makanan yang mengandung zat berbahaya. Melainkan Dinkes telah berkoordinasi bersama Desperinak dan BPOM Jambi untuk dapat menindak dan menarik secepatnya makanan yang mengandung bahan berbahaya. Kami menindak lanjuti dari pemeriksaan pom untuk di wilayah Kejamaatan Singgung. Ditemukan mie basah yang berpormalin, kemudian mie basah dan bakso ditemukan borak. Kemudian cendol mutiara ditemukan rodiman, itu adalah zat pewarna. Sudah kita instruksikan dengan camat supaya masyarakat berhati-hati untuk mengkonsumsikan hasil pemeriksaan kami. Dari hasil pemeriksaan staf kesehatan lingkungan, bahwa itu dinyatakan positif mengandung bahan-bahan yang tersebut tadi. Berdasarkan keterangan pedagang pasar singkut yang menjual mie basah yang mengandung pomalin, mie tersebut didapatnya dari pemasok dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Selamat Riyadi, Cek TV, Ngabari.